Karena kita tahu kalau tenaga kerja Cina itu masuk ke wilayah-wilayah yang potensial Untuk menghasilkan keuntungan ekonomi Itu ada semacam perintah ideologi itu Jadi ada kesan Rakyat kita dipersulit Atau dipersulit untuk kemana-mana karena alasannya COVID Tapi WNA Cina masuk ke Indonesia Itu gampang dan banyak Oke, saya belum pernah dengar pernyataan pemerintah mengenai ini Sebanyak 20 tenaga kerja asing TKA dari Cina Tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan Sabtu 3 Juli malam Puluhan TKA Cina itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri ini Kedatangan pekerja asal Cina tersebut menjadi sorotan masyarakat Lantaran saat ini pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM Darurat Jawa Bali untuk menekan laju penyebaran COVID-19 Stakeholder Lerasian Manager Iwan Ristianto membenarkan kedatangan sekitar 20 TKA asal Cina Tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat dikonfirmasi Ia benar mas mereka kerja kontrak di PT Smelter Kata Iwan kepada CNN Indonesia.com Berdasarkan data yang dihimpun puluhan orang TKA ini Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng Dengan mengendarai bus yang telah disediakan oleh perusahaan Smelter Sebelumnya mereka telah menjalani pemeriksaan swab PCR dan karantina di Jakarta Sehingga puluhan TKA itu bisa dapat melanjutkan perjalanan ke Bantaeng Terpisah pihak imigrasi Sulsel tidak mengetahui perihal kedatangan TKA asal Cina ini Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Sulsel Dodi Karnida Menduga mereka tiba dengan menggunakan jalur penerbangan domestik Saya belum dapat kabar karena di Bandara Sultan Hasanuddin saat ini tidak dibuka internasional Kata Dodi Kendati demikian Dodi meyakini bahwa ke-20 TKA Cina ini Telah menjalani karantina di Jakarta Sesuai dengan peraturan presiden Untuk dipekerjakan di proyek-proyek strategis nasional Pendapat Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahmad Dikutip dari Merdeka.com Wakil Ketua DPR RI Submidasko Ahmad Meminta pemerintah tegas melarang warga negara asing WNA masuk ke Indonesia Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Baik untuk alasan pekerjaan maupun wisata Ini penting dilakukan agar pemberlakuan PPKM hanya sekali saja Dan tidak berdampak negatif cukup dalam terhadap berbagai sektor Oleh karenanya selama pemberlakuan PPKM darurat Saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia Dengan alasan berwisata maupun bekerja Kata Dasko dalam keterangan Minggu 4 Juli 2021 Dasko mengingatkan PPKM darurat diterapkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 Dimana salah satu pintu masuk penyebaran adalah mobilitas orang baik dalam negeri maupun dari luar negeri PPKM darurat ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan di setiap harinya Ujarnya lagi Dasko melanjutkan varian baru virus COVID berasal dari luar negeri Oleh karena itu menurutnya langkah tegas pelarangan WNA adalah langkah tepat saat ini Kita semua bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi Tuturnya lagi Maka langkah tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat yang juga langkah antisipasi masuknya varian virus baru dari luar negeri Mari kita bangun kesadaran bersama untuk melawan virus ini dengan tetap menerapkan prokes yang ketat Dan mentaati kebijakan pemerintah selama PPKM darurat ini berjalan Ucapnya Politisi Partai Gerinda Padlijon turut mengomentari soal kabar adanya 20 tenaga kerja asing atau TKA Cina yang masih bisa masuk ke Indonesia di tengah penerapan PPKM darurat dikutip dari PR Depok Padlijon menyoroti kabar yang menyebutkan bahwa ada 20 TKA Cina yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada Sabtu 3 Juli 2021 kemarin Dalam keterangannya, Padlijon mempertanyakan kebenaran dari kabar soal TKA Cina masuk ke Indonesia tersebut Ia menuturkan jika kedatangan TKA Cina ke tanah air di tengah PPKM darurat Jawa Bali itu benar Ia menduga bahwa orang yang berperan di baliknya adalah sosok yang sangat berkuasa Jika benar masih ada TKA asal Cina masuk di tengah kedaruratan ini Sungguh luar biasa berkuasa siapapun di belakang mereka Ujarnya seperti dikutip dari pikiran rakyatdepok.com Dari cuitan di akun Twitter pribadinya Lebih lanjut, anggota DPR RI itu menilai bahwa sosok di balik masuknya TKA Cina ke Indonesia ini Sungguh tidak sensitif dan semakin menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan Banyak pendapat berkembang tentang fenomena serbuan TKA Cina ke Indonesia Saat rakyat dilarang mudik dan penerapan PPKM darurat Jawa Bali Tapi TKA Cina malah boleh masuk Ini pendapat Rocky Gerung yang dikutip dari Youtube Hersu Benovoin Dalam judul Waspadai Infiltrasi Intelijen Cina Ya mungkin kalau TKA Cina dia nyari oleh-oleh Bipang gitu Jadi itu kultur dari TKA Cina itu Itu soal yang menjadi lanjutan kecembruan orang terhadap maksudnya tenaga kerja AC gitu Dan kita tahu ini satu kesempatan sebetulnya Untuk mengevaluasi hubungan politik kita di kawasan ini Pertama dengan kekuatan Cina Karena kita tahu kalau tenaga kerja Cina itu masuk ke wilayah-wilayah yang potensial Untuk menghasilkan keuntungan ekonomi Itu ada semacam perintah ideologi itu Kan tenaga kerja Cina itu harus meranggap sebagai intelnya negara Itu tradisi di dalam negeri Cina yang bahkan sejak Deng Xiaoping Itu sudah ditanamkan bahwa kita sembunyikan ambisi kita Kita tunggu momen itu doktrin dalam kebijakan politik luar negeri Cina Jadi selalu orang menganggap bahwa yang masuk bukan sekedar TKA Tapi juga intelijen Pengusaha Cina pasti menjadi intelijen negara Karena bank Cina itu kan mensponsori habis-habisan pembangunan di negara-negara Arab Afrika Dengan maksud geopolitik Jadi sekali lagi Indonesia mesti tahu bahwa Investasi Cina itu selalu investasi dalam kerangka strategi geopolitik Itu soalnya Ini yang penting saya kira karena banyak orang Kelihatannya bicara lebih pada Cina ini Lebih pada sentimen Bahkan mood menurut soal sentimen rasial Karena memang kita realitasnya di Indonesia sendiri juga Ada semacam Ada etnis Cina yang jumlahnya sangat kecil Jumlahnya tapi mereka menguasai kekayaan Nah ketika ini mereka datang lagi Para pekerja Cina Cara berpikiran mereka semacam itu Menganggap ya ini sama saja Antara Cina domestik dengan Cina Cina-Cina dari daratan Cina Kita baca mungkin dalam 2-3 tahun terakhir kan Studi tentang gelagat politik Cina itu Sudah dibahas di pusat-pusat studi internasional Dan rumusnya selalu sama itu Dari zaman merkantilis Kalau sebuah negara itu Kelebihan kekuat kemampuan ekonomi Maka dia akan tumbuh menjadi ambisi politik Jadi pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan ambisi politik gitu Nah apalagi Cina yang punya doktrin obor Yang ratusan tahun atau ribuan tahun lalu Pernah menguasai dunia Dia ingin kembalikan kemampuan itu Nah karena itu Sering dianggap Cina sudah super power Belum Dia masih junior super power Yang menunggu momentum Itu dulu yang diulas banyak Ketika Deng Xiaoping masuk Menggantikan Ketua Mao Orang menganggap bahwa Deng Xiaoping punya rencana yang ekspansif gitu Yang kemudian pasti akan diteruskan oleh Si Jinping gitu kan Tapi masalahnya Kalau Amerika Amerika itu jadi super power Karena banyak temen Temen NATO segala macam Cina uniknya Dia gak punya temen Jadi gak ada sebetulnya teori Di dalam sejarah global Super power yang sendirian Super power artinya Punya alai Punya aliansi itu Nah aliansi Cina kan dulu Dengan tahun-tahun 50-an 60-an itu dengan Dengan Rusia Tapi sekarang udah Bertentangan mereka Jadi satu-satunya Cara Cina untuk Menampilkan posturnya Adalah melalui Fasilitas ekonomi Itu yang terjadi Dalam Dalam Satu dekade ini Orang melihat misalnya Cina Jor-joran Membantu Mesir Untuk bangun Kota baru di Mesir Karena itu yang infrastruktur baru Itu pengusaha Cina semua Kenapa Mesir Ya karena disitu ada Terusan Suez Yang secara geopolitik Harus Diamankan Cina Sebelum dia Diembargo oleh negara-negara Barat Jadi Cina selalu berpikir Geopolitik Di dalam Ekspansi ekonomi Dia selalu berpikir Geopolitik Nah Asia Tenggara Udah pasti Cina merasa Kita gak punya temen Di Asia Tenggara Ya tapi saya punya Masyarakat Chinese Di Indonesia Di Filipin Bahkan sampai Australia Jadi Cina Walaupun dia sendirian Gak punya elai Tapi dia tahu Elai dia itu Aliansi dia itu Dengan Etnis Cina Yang tersebar Di Asia Tenggara Berikutnya Menurut Prop Salim Said Yang dikutip Dari video Youtube Hersu Benovoin Yang berjudul Isu tenaga Cina Bisa memecah Belah bangsa Tapi bangsa Orang khawatir Melihat Pembelahan yang semakin Dalam di kalangan masyarakat Mulai dari soal Kiriman bunga ke Polda Ketika Munarwan Ditangkap Dan banyak juga isu Sekarang soal Kedatangan TKI Cina Bagaimana Peranggap situasi saat ini Ya Sepanjang yang saya tahu Saya belum pernah mendengar Sikap pemerintah Penjelasan pemerintah Mengenai TKI Cina itu Di semua WA Tiap hari saya dapat Cerita Protes Mengenai WA Cina Yang Berbondong-bondong Masuk ke Indonesia Terutama Dihubungkan dengan Adanya COVID Jadi ada kesan Rakyat kita Dipersulit Atau Ya dipersulit Untuk kemana-mana Karena alasannya COVID Tapi WA Cina Masuk ke Indonesia Itu Gampang Dan banyak Oke Saya belum pernah dengar Pernyataan pemerintah Mengenai ini Apa sebenarnya yang terjadi Apa betul Banyak orang Cina Masuk ke Indonesia Dan kemana mereka Banyak WA Ada WA yang masuk Di telepon saya Dari Riau Dari mana Memperlihatkan Rombongan Orang-orang dari Tiongkok Itu masuk ke Indonesia Apa penjelasan pemerintah Benar gak itu Apa itu hoax Saya gak ngerti Karena tidak ada penjelasan Tapi kalau ada penjelasan Seandainya ada penjelasan Kita bisa mempunyai pendapat Itu saya kira Jadi Informasi pemerintah Tidak menolong kita Ya Penjelasan pemerintah Bahwa mereka ini Adalah Tenaga kerja Yang sudah punya izin Imigrasi Punya Punya visa Punya Surat Apa Surat-surat lengkap Dan mereka itu bebas COVID Gitu Dan selama ini Disebutkan bahwa mereka ini Adalah tenaga ahli Yang diperlukan Di Sejumlah tambang Di Indonesia Ya tapi Cerita yang beredar Yang masuk di WAWA itu Apa itu hoax Apa tidak Itu tidak Seperti itu Jadi ada Ada Kecemasan di dalam Masyarakat Sebagai akibat Banyaknya Orang-orang Cina Warga negara Cina Masuk ke Indonesia Artinya Penjelasan Pemerintah Kurang meyakinkan Sehingga Cerita itu Beredar terus Dan itu menimbulkan Keresahan di dalam Masyarakat Dan itu tidak bagus Bagi pemerintah Bagi negara Ya Padahal pemerintah Negara ini kan Presiden kan Punya juru bicara Banyak Sebaiknya itu Dijelaskan Apa sebenarnya Terjadi Apa betul Mereka tenaga Mereka itu Diperlukan di Indonesia Apa tidak ada Buru Indonesia Yang bisa Mengerjakan itu Itu harus dijelaskan Tidak cukup Hanya mengatakan Wah mereka itu Bebas COVID Mereka itu Punya izin kerja Sob itu akan Dipersahalkan orang Ketika banyak Orang Indonesia Yang menganggur Dan seperti apa Kajian serbuan TKA Cina Menurut Lipi Ini Analisis penyebab Serbuan TKA Cina Persi Lipi Jakarta Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Lipi Ikut Angkat suara Mengenai Isu serbuan Tenaga kerja asing TKA Cina Di Indonesia Lipi Memandang Ada beberapa hal Membuat TKA Cina Banyak masuk Ke Indonesia Penelit Penelitik Penelitik Ketenaga kerjaan P2K Lipi Depi Asyati Menerangkan Pertama Semakin besarnya Jumlah investasi Cina Masuk ke Indonesia Berjalan Beriringan Dengan semakin Banyaknya TKA Cina Yang masuk Ke Indonesia Sebab Pemerintah Cina Memiliki Kebijakan Bahwa penanaman Investasi Di luar negerinya Harus Diikuti Dengan ekspor Tenaga kerja Itu berdasarkan Kebijakan Law of the Control Of the Exist And Entry Citizen Pada 1986 Yang mendorong Tenaga kerja Keluar negeri Seiring dengan Investasinya Karena di negaranya Terjadi Surplus Tenaga kerja Faktor lainnya Hubungan kerjasama Investasi Indonesia Cina Semakin erat Dengan adanya Kerjasama Joint Statement Implementasi Kerjasama itu Terlihat dari Kemitraan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Ketiga Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Bebas Pisa Tujuan Pemerintah Adalah meningkatkan Kunjungan Para turis Kebijakan Itu Tertuang Dalam Perpres Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Pisa Kunjungan Dari 45 Kemudian Ditambah Menjadi 169 Negara Yang diubah Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Implikasi Kebijakan Itu Memunculkan Isu Atas Membanjirnya TKA Termasuk Dari Cina Tujuannya Memang Untuk Meningkatkan Turis Yang Masuk Tapi Ternyata Banyak Pekerja Yang Masuk Ke Indonesia Dengan Pisa Turis Tambah Depi Paling Banyak Dari Cina Sebanyak 24% Dari 7.787 Orang Tuturnya Selain Itu Ada Pula Per Menaker 35 Tahun 2015 Tentang Penggunaan TKA Yang Menghapus Syarat Berkomunikasi Dalam Bahasa Indonesia Serta Penghapusan Rasio 10 Banding 1 Jumlah TKA Dengan TK Lokal Ditambah Lagi Pengawasan TKA Di Indonesia Juga Belum Optimal Lantaran Minimnya Ketersediaan Tenaga Pengawas Belum Lagi Masih Ada 150 Kabupaten Dan Kota Yang Belum Memiliki Tenaga Pengawas TKA Dari 514 Kabupaten Dan Kota Yang Ada TKA 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 TKA